Halo Kapten, balik lagi di channel Kapten Anime Kali ini Kapten Anime akan membahas beberapa pedang yang pernah Zoro pakai Nah sebelum memasuki pembahasan kali ini, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya, terima kasih Zoro merupakan kru bajak laut topi jerami yang menggunakan teknik tiga pedang Dari pertama, saat Zoro bergabung sudah berjanji kepada sang Kapten, Luffy, untuk menemaninya menjadi Raja Bajak Laut Zoro juga bercita-cita menjadi pendekar pedang nomor satu di dunia Sebagai seorang yang menyandang gelar wakil Kapten di dalam bajak laut topi jerami Ketangguhan roronoan Zoro memang tak pernah diragukan Apalagi setelah dirinya berlatih dengan ahli pedang nomor satu di dunia Yakni, Dragul Mihawk Ia menjadi hampir tak terkalahkan hingga saat ini Dan dia pun juga belum menemukan lawan yang setara untuk menguji kekuatannya Zoro yang secara kekuatan dan tekadnya untuk menjadi ahli pedang nomor satu di dunia Menjadi alasan kenapa banyak fans yang menyukai karakter ini Terlebih lagi, ia jadi satu-satunya karakter yang menggunakan tiga pedang sekaligus Untuk bertarung melawan musuh Meski bukan pengguna buah iblis, namun Zoro mampu menebas siapapun yang mencoba menghentikan langkahnya Sebagai ahli pedang, Zoro telah menggunakan beragam jenis pedang Sejak pertama kali diperkenalkan dalam serial One Piece Mulai dari yang lemah hingga yang terkuat Ketika pertama kali bertemu dengan Luffy Ia telah menggunakan tiga bilah pedang Yang pertama adalah Wado Ijimonji Dan sisanya merupakan katana biasa Ya, mungkin Zoro beli dari penjual pinggir jalan Namun sayangnya kedua katana tersebut hancur seketika saat Zoro berhadapan dengan Dragul Mihawk Untuk pertama kalinya Wado Ijimonji merupakan pedang spesial yang dimiliki pertama kali oleh Kuina Teman masa kecil Zoro Ketika Kuina meninggal, ayahnya memberikan pedang Wado Ijimonji kepada Zoro dan masih ia gunakan hingga sekarang Di setiap pertarungan, Zoro selalu menggunakan pedang ini di mulut Atau untuk menebas musuh dengan teknik Itory Wado Ijimonji merupakan satu dari 21 pedang Masuk ke dalam kategori Wazamono Alias 21 pedang dengan kualitas nomor 2 di dunia Pedang yang satu ini pertama ia jumpai saat mengunjungi toko pedang milik Ipon Matsu di Lokton Saat itu, Zoro memang sedang mencari pedang pengganti setelah pedang lamanya hancur di tangan Mihawk Secara beruntung, Zoro menemukan pedang tersebut ditumpukan pedang bekas dengan harga diskon Ketika itu, ia merasakan bahwa pedang tersebut merupakan pedang terkutuk Benar saja, Tashigi kemudian mengidentifikasi pedang tersebut sebagai salah satu pedang terkenal dan terkutuk bernama Sandai Kitetsu Untuk mengetes apakah pedang tersebut berhak untuk dimiliki Zoro kemudian melempar Sandai Kitetsu ke udara Dengan tujuan untuk memotong tangannya, namun tak berhasil Sandai Kitetsu sendiri diketahui merupakan pedang terkenal dengan kelas yang sama dengan Wado Ichimonji Yakni Wajamono Hingga saat ini, Sandai Kitetsu merupakan salah satu pedang yang paling lama digunakan Zoro setelah Wado Ichimonji Sandai Kitetsu sendiri merupakan pedang kembar yang berjumlah 3 buah Dua pedang lainnya yaitu Nidae Kitetsu dan Sodae Kitetsu Merupakan pedang dengan kelas yang berbeda, yakni Saijo-o Wajamono Kelas tertinggi dari kualitas pedang Salah satu pedang yang memiliki kualitas ini adalah Yoru milik Dracul Mihawk Uniknya, Nidae Kitetsu terlihat untuk pertama kalinya di Wano dan dipegang oleh Hitetsu Luffy bahkan sempat meminjam pedang tersebut Setelah melihat aksi Zoro yang cukup gila dengan mengayunkan Sandai Kitetsu ke udara Ipon Mansu lantas sadar akan kapabilitas dan kemampuan yang Zoro miliki Lantas, ia kemudian memberikan sebuah pedang warisan keluarganya yang bernama Yubashiri secara cuma-cuma Berbeda dengan dua pedang lainnya, Yubashiri merupakan pedang dengan kualitas di bawah Wajamono Yakni, Ryo Wajamono Sejauh ini diketahui hanya ada 50 pedang di dunia yang menyandang predikat kelas ini Zoro lantas menggunakan Yubashiri untuk beberapa waktu Sampai akhirnya pedang tersebut hancur ketika berhadapan dengan Su, salah satu petinggi marin Yang ia temui di Ennis Lobby Kini, Yubashiri telah diistirahatkan di salah satu makam di trailer bar Susui awalnya dimiliki oleh Ryuma, salah satu samurai paling legendaris di negeri Wano Jasadnya kemudian dibangkitkan dengan menggunakan bayangan milik Broke yang dicuri oleh Gekomurya Setelah berhasil mengalahkan zombie Ryuma, ia kemudian memberikan pedang tersebut kepada Zoro secara gratis Susui merupakan pedang Zoro dengan kualitas yang paling tinggi Yakni, Saijo-o Wajamono Tidak hanya itu, Susui merupakan satu-satunya pedang milik Zoro dengan bilah berwarna gelap Setelah kejadian time skip berlangsung Zoro cukup sering menggunakan Susui untuk mengeluarkan teknik serangan Ito Ryu Uniknya, ketika ia berada di negeri Wano Banyak orang yang menuduh Zoro mencuri pedang tersebut dari Ryuma Alhasil, kini ia mengembalikan pedang tersebut ke makam Ryuma Karena Susui dianggap sebagai salah satu harta karun paling berharga milik negeri Wano Setelah Zoro memutuskan untuk mengembalikan pedang Susui ke makam Ryuma Di negeri Wano, ia kemudian ditawari oleh Yori untuk menggunakan pedang baru Bernama Enma Enma sendiri merupakan pedang legendaris yang pernah digunakan oleh Kozuki Oden Mantan pemimpin negeri Wano yang telah wafat Ketika wafat, pedang Enma kemudian diwariskan kepada Yori Sedangkan pedang Kozuki Oden yang lain, yakni Amenohabakiri seharusnya diwariskan ke saudaranya Kozuki Momonosuke Menurut Yori, Enma merupakan satu-satunya pedang yang mampu menembus perisai keras Kaido Dan memberi luka sabetan yang membekas hingga sekarang Oke, seperti itulah pembahasan pedang-pedang yang pernah Zoro gunakan Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya